yang pertama apa itu sebenarnya hati hati kita semua sudah sering mendengar bahkan kita sering mengucapkan kalau orang mau jalan hati-hati anak ayah hati-hati tentu kita tahu karena kita ingatkan hati-hati ada sesuatu pekerjaan yang disuruh kerjakan hati-hati ya dan seterusnya jadi hati ini sangat menjadi sentral perhatian seluruh ilmu pengetahuan bahkan seluruh kehidupan kita kalau kita lihat di dalam ilmu kedokteran saya bukan dokter tetapi kita bisa melihat bahwa hati itu dikatakan Allahmu yaitu segumpal daging yang terdapat di sebelah kiri bagian dada bawah di dalamnya ada lubang dan yang lubang itu ada darah hitam itulah yang dikatakan ada juga dibahas di dalam ilmu kedokteran disebut jantung dan seterusnya ada orang menghadapi sesuatu dikatakan saya sepor jantung dan lain-lain sebagainya tentu bukan itu yang kita akan bahas pada kesempatan ini yang kedua ada yang mengatakan yang dibahas di dalam ilmu tasawuf dikatakan hati itu adalah al-latipatun ilahiyya atau hiya hakikatul insani atau latipatun rabbaniyya halusnya Tuhan atau hakikatul insaniya hakikat daripada manusia biasa dibahas di dalam ilmu tasawuf oleh orang-orang supi siapa yang mengetahui dirinya itu dia juga sudah otomatis memahami Tuhannya dan dikatakan bahwa Tuhan dengan manusia dengan hambanya tidak pernah berpisah hadirin sekali yang saya muliakan kemudian hadis Nabi menjelaskan tentang hati di dalam sebuah hadisnya mengatakan ala finna fil jasa di mudogah tidakkah kamu paham bahwa dalam diri kita ini ada segumpal darah segumpal darah itu apabila saluhat itu baik sehat saluhat sa'iral jasa dikulu seluruh tubuh itu akan baik seluruh tubuh itu akan tenang seluruh tubuh itu akan sehat sebaliknya waizah pasadat ababita itu rusak sakit terganggu maka seluruh tubuh kita itu akan rusak akan terganggu akan tidak tenteram hadirin sekali yang saya muliakan yang keempat tentang hati ialah huwa muhbitur rahmati minal malaika tempat mendaratnya tempat turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tempat turunnya hidayah Allah kepada manusia tempat mendaratnya malaikat membawa rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut ilham ilham namanya dan kalau itu ilham masuk menggetarkan yang namanya hati kita dilaksanakan itulah yang disebut taufik yang selalu diucapkan dobi lahit taufik bahwa taufik itu berupa ilham hidayah dari Allah yang diantar oleh malaikat yang menggetarkan hati kita sehingga kita mau melakukan sesuatu kebaikan maka itu namanya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala tempat mendaratnya juga itu adalah hati seterusnya bapak-bapak itu juga hati tempatnya masuk itu setan kalau setan itu masuk ke dalam hati itu namanya wiswas itu namanya wiswas atau waswis di dalam Al-Quran yang membisikkan kepada hati manusia dan dia membawa kegoncangan kebingungan, kekacauan kepada manusia datang kepada manusia goncangan-goncangan ini oleh setan itu apakah kita itu tenang apalagi kalau kita kacau pernah suatu ketika ada nabi yang tanya kepada setan hai setan hai iblis bagaimana caramu datang masuk mengguna manusia ke dalam hatinya dia katakan saya datang kepada hati manusia ketika tenang kalau saya datang ketika tenang saya masuk ke dalam hatinya saya membisiki dia saya membisiki dia tenang dia sembayang, dia mengerjakan pekerjanya saya masuk, saya masuk ke hatinya tenang-tenang, saya membisiki coba bapak-bapak kalau kita sembayang kita akan menghadap ketawa Tuhan tetapi biasa belok kita punya ingatan belok kita punya pikiran macam-macam kita ingin itu gangguan setan itu masuk ke dalam hati kita bahwa bapak hadirin yang saya muliakan yang kedua setan datang kepada manusia ketika marah kalau marah saya datang saya langsung masuk ke kepalanya saya langsung masuk ke otaknya merah mukanya dan biasa kalau tidak ada orang dipukul badannya dia pukul atau pakaiannya dia robek atau hpnya dia lemparkan dan lain-lain sebagainya atau mejanya dia pukul dan lain-lain karena setan itu masuk ke dalam otaknya hadirin sekali yang saya melihatkan oleh karena itu bapak-bapak hati ini sangat perlu diperhatikan karena itu adalah pekerjaan yang dua wilayah yang dikerjakan oleh malaikat dan juga dikerjakan oleh setan hadirin sekarang yang saya muliakan ada sebuah hadis yang mengatakan izaja'ah ramadhan kalau ramadhan datang putihat abu-abu jinan seluruh pintu-pintu surga dibuka saya tidak akan jelaskan ini yang kemudian seluruh pintu-pintu neraka itu juga ditutup dan yang ketiga setan-setan dibelenggu pertanyaannya kemudian kenapa masih banyak sekali kejahatan berkeliaran dilakukan oleh kawan-kawan kita oleh saudara-saudara kita di tengah persoalannya ialah karena mungkin 11 bulan di luar ramadhan kita sudah menjadi muridnya setan kita sudah bersahabat dengan setan di dalam kehidupan kita sehingga setan yang datang itu adalah memang yang sudah menyelinap di dalam hidup kita yang sudah menyelinap di dalam diri kita yang sudah berada pada sifat-sifat kita oleh karena itu bapak-bapak mari kita memaksimalkan kita di dalam bulan puasa ini di dalam murid-murid-murid ini itu agar supaya setan-setan yang masih ada melekat pada diri kita pada sifat-sifat kita sedikit-sedikit bisa kita singkirkan bisa kita jauhkan sehingga insyaallah kita akan konsentrasi di dalam uri ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama saya jelaskan yang kedua mengapa hati kita tidak jernih mengapa tidak jernih tentu jawabannya karena ada kotoran-kotoran ada virus-pirus setan yang masuk ada perbuatan-perbuatan yang jelek yang masuk yang sangat peka terhadap hati kita yang ada pada diri kita oleh karenanya itu hati itu perlu sekali kita perbaiki kita jaga kita bimbing kita pelihara agar supaya di dalam kehidupan kita hati kita bisa tenterang tenterang dan kalau hati tenang-tenang insyaallah kehidupan kita akan menjadi tenang bahagia itu mari kita saling menghargai menghormati mari kita saling menjaga mari kita saling mendoakan sehingga insyaallah hidup kita akan bahagia terang dream sekali yang saya muliakan semalam kita sudah menjelaskan tentang pengertian hati secara sederhana sekarang ini masih kita akan lanjutkan tadi malam kita sudah mengerti apa sesungguhnya itu hati salah satunya itu adalah hakikat daripada manusia itu sendiri atau tahu tongat-tongan hati itulah yang bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita karena dia adalah sesungguhnya yang berbicara adalah hati itu yang berbicara yang mendengar itu adalah hati itu yang mendengar yang melihat itu adalah hati itu yang melihat dan seterusnya dan seterusnya seperti tadi kita begitu enaknya mendengarkan bacaan yang dibaca oleh imam kita sebenarnya yang mendengar itu yang menikmati itu apa apakah telinga kita sebenarnya telinga kita itu hanya alat yang menikmati itu sesungguhnya adalah hakikat manusia adalah hati itu inilah yang selalu dicari sebenarnya inilah selalu dikaji hadirnya sekali yang saya muliakan oleh karenanya itu setan atau iblis sangat tidak senang terhadap hati manusia yang selalu menghadap kepada Allah yang selalu dalam keadaan suci oleh karenanya itu syaitan meminta kepada Allah wahai Tuhan ku beri kesempatan kepada saya untuk menggoda hambamu itu la'ubuyannahum saya akan menggoda mereka secara sungguh-sungguh saya akan datang kepada mereka dari kanang an'aymanihim belum berhasil wa'anshamailihim saya masuk dari kiri belum berhasil an'amamihim saya masuk dari depan belum berhasil saya dari belakang hadirnya sekali yang saya muliakan illa ibadakal mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang ikhlas husuk beribadah selalu menghadap kepada hadirnya sekali yang saya muliakan disini syaitan atau iblis tidak menyatakan dari atas dengan dari bawah kenapa iblis tidak menyatakan bahwa saya juga akan menggoda hambamu dari bawah dan dari atas karena dari atas itu adalah merupakan tempat untuk hambanya itu selalu meminta doa untuk memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara husu dan sungguh-sungguh dan dari bawah adalah tempat sujunya hamba itu untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya itu salah satu cara untuk melindungi diri kita dari gangguan dan godaan syaitan ini yang dirajam yang terkutuk yang selalu menggoda kita dimanapun kita berada adalah kita harus memperbanyak suju dan kita harus berbanyak menghadap dan meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian yang saya muliakan sebenarnya syaitan itu masuk menggoda kita masuk ke dalam hati kita menggoda manusia adalah melalui pintu-pintu tersendiri melalui kunci-kunci tersendiri yang sebenarnya kunci-kunci itu pintu-pintu itu adalah dari sifat-sifat manusia itu sendiri dari perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri dari karakter-karakter manusia itu sendiri jadi oleh karenanya yang apa maka sifat-sifat karakter-karakter yang tidak baik maka itu harus dijauhkan maka itu harus disingkirkan maka itu harus ditiadakan pada manusia karena itulah pintu-pintu yang empuk karena itu adalah kunci-kunci yang sangat pas untuk mereka laluin hadirin sekalian yang saya muliakan saya ingin berikan contoh kunci yang dipakai salah satunya yang paling ampu biasa digunakan adalah hasad dan khirs hasad itu artinya dengki masih riati sedangkan al-khars itu artinya menguah ketika ditanya iblis bagaimana hasilnya hasad itu dengki itu dan khirs itu iblis katakan saya sudah berhasil menggoda dan mengeluarkan Nabi Adam dari surga dengan dasar kebencian hasad itu keluar dari surga dan saya juga sudah berhasil dengan loba itu tamak itu selalu memenambah saya juga bisa mengganggu dan mengeluarkan dua-duanya dari surga bagaimana apa yang dikatakan sesungguhnya itu hasad dengki hasad itu dengki itu masih riati itu artinya orang tidak senang orang susah kalau ada orang mendapatkan ketenangan ada orang mendapatkan rezeki dia yang gelisah ada orang mendapatkan apa namanya kenikmatan kenikmatan pangkat jabatan dia yang tidak senang dia yang susah selalu mencari cara bagaimana caranya supaya nikmat itu hilang daripada orang yang dihasad yang diringkui itulah hasad dan masih banyak lagi masih banyak lagi kawan-kawannya hasad ini yang dilakukan oleh iblis ketika Adam berada di surga dia tidak senang kalau tidak keluar maka dia masuk menggoda dengan hasad yang kemudian lobah tamah rakus Nabi Adam bersama istrinya sudah diperkenankan tinggal di surga tinggallah kamu di surga dan nikmati semua apa yang ada kecuali pohon ini kamu jangan mendekati pohon ini nanti kamu akan menjadi dolim nanti kamu menjadi berdosa besar yang menyebabkan engkau akan keluhan Nabi Adam disini ini kelihatan sifatnya yang menguas ingin menguas semua kenapa ada dibatasi disinilah maksudnya maka semuanya hilang dikeluarkan hadirin sekali yang saya muliakan dan masih banyak lagi kunci-kunci yang lain yang ampuh yang digunakan oleh syaitan oleh iblis masuk ke dalam diri kita untuk menggoda pintu-pintu yang lain itu adalah al-gadab marah pintu-pintu yang lain adalah kikir pintu-pintu yang lain adalah al-hidda al-hidda itu kejam pintu-pintu yang lain adalah mempunyai sifat-sifat yang jelek yang lain semua sifat-sifat yang jelek adalah kunci-kunci yang ampuh yang dilalui masuk untuk menggoda hati manusia hadirin sekali yang saya muliakan oleh karenanya itu maka kunci-kunci ini kita harus bersihkan kunci-kunci ini kita harus netralkan dan kita harus roba bersihkan misalnya hasat dengki itu masyriati itu harus di roba harus dibersihkan dengan cara hati itu dibersihkan dengan memberikan hak-haknya dan mengakui hak-haknya terhadap orang-orang yang kita hasat itu serta hati ini dijadikan menjadi asakan tenang kita jadikan hati kita senang bahkan kita bersyukur kepada Allah jika sahabat-sahabat kita jika kawan-kawan kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jika kita marah itu kita bersihkan marah kita itu dengan apa dengan ridah dengan mario dengan gembira terhadap apa yang kita nikmati itu terhadap apa yang ada daripada kita itu kemudian kalau kita marah Nabi mengatakan itu kalau kamu marah perlilah kamu berwudu kalau kamu masih marah dudu hadir sekali yang saya melihatkan karena sesungguhnya setan itu adalah mempermainkan manusia ketika kita marah seperti anak-anak mempermainkan bola apakah kita ingin dipermainkan seperti bola oleh setan oleh karena itu bapak-bapak kalau ada orang yang marah sedang dilanda marah dilanda kebencian maka kita ingatkan kepada mereka jangan kita menjadi sahabat-sahabat setan hadirin sekali yang saya muliakan dalam waktu yang singkat kini saya ingin juga menyampaikan apa sesungguhnya itu dosa dosa yang itu sebenarnya pernah Rasulullah tanya mas zambu apa sebenarnya yang dimaksud dengan dosa kadang kita katakan dosa itu kesalahan perbuatan salah perbuatan jelek perbuatan yang tidak senonor sebenarnya dosa ini adalah apabila kita melakukan satu kesalahan satu noktah dosa itu adalah noktah dosa itu segala sesuatu yang menggentarkan kita punya hati segala sesuatu yang menyebabkan hati kita tergetar masih hilang seakan-akan kita di di apa namanya dikena sesuatu orang yang selalu apa namanya beribadah taat kalau melakukan kalau melakukan kesalahan pasti tergetar dan rasa takut di hatinya kenapa saya lakukan terjadi penyesalan jadi dosa itu bapak-bapak secara singkat segala sesuatu yang menyebabkan hati kita bergetar yang menyebabkan hari kita ada kelainan yang menyebabkan mata kita tidak bisa tidur yang menyebabkan diri kita tidak bisa senang karena perbuatan perbuatan kita bapak-bapak kita bisa rasakan apa ini saya berdosa tadi ketemu si Anu saya akan diaturan senang apa kita ini berdosa oleh karenanya itu dosa kalau dosa ini bersusun-susun berlapis-lapis sedikit dosa lagi sedikit kesalahan lagi sedikit perbuatan tidak enak lagi maka di hati itu bertumpu-tumpu nokta bertumpu-tumpu bintik-bintik hitam akhirnya hati kita sebagai hakikat manusia tidak mampu lagi membaca tidak lampu lagi melihat tidak mampu lagi mendengar tidak mampu lagi untuk membedakan mana yang baik mana yang tidak baik mana yang halal mana yang haram mana yang boleh mana yang tidak boleh mana yang makruh mana yang sunat ini akibat daripada perbuatan-perbuatan dosa akibat kesalahan-kesalahan yang dibiarkan dan ini saya sangat senang terhadap hati-hati kita makanya orang tua kita selamat takat hati-hati hati-hati karena hati kita bisa tergoyang bisa tertutupi dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan hadirin sekalian yang saya muliakan oleh karena itu bagian terakhir bagaimana cara kita menghilangkan mempersihkan hati kita ini yang sesungguhnya di hati kita ini adalah manusia yang sungguh-sungguh nanti akan pada suatu saat nanti ketika tangan ketika mulut ketika seluruh anggota badan kita sudah dikunci tidak bisa lagi berkoneksi maka hati kita sebagai manusia yang sesungguhnya itulah nanti yang akan bertanggung jawab itulah nanti yang akan ditanyai terhadap persoalan pada suatu ketika mulut dikunci tangan baru tampil saksi tangan berbicara kaki baru bersaksi bersaksi tembang apa yang mereka telah kelakukan atas perintah hati baru pada suatu saat nanti setelah mulut sudah dikunci tidak bisa lagi bicara tangan itu baru bicara kaki ini baru mereka menjadi saksi saksi terhadap apa yang mereka yaksibun mereka kerjakan hadirin sekali yang saya muliakan oleh karenanya itu bagian terakhir cara membersihkan hati dari dosa sebenarnya sangat mudah simple dan selalu kita lakukan segala perbuatan baik baik itu ucapan perbuatan karakter etikat yang baik yang disebut dengan amal saling semuanya itu adalah cara-cara langkah-langkah menuju pembersihan hati kita kalau hati sudah bersih maka perasaan tenang tenterang tidak ada susah-susah yang kita rasakan adalah ketenangan oleh karenanya itu ada beberapa yang saya mengumumkakan pada kesempatan ini yang pertama adalah selalu berdoa berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah karena hanya Allah yang mampu secara cepat untuk melindungi hambanya dari segala gangguan syaitan maka kita selalu membaca mau tidur baca doa jangan lepas dan ayatul kursi dan sebenarnya membaca bukan hanya digerakkan itu mulut tetapi langsung ikhlas khusus ke dalam hati kalau hanya mulut di mulut saja tidak langsung ke sini hanya diucapkan begitu saja dengan hanya sekedar memenuhi itu belum namanya berdoa karena di hati itulah yang berkontemplasi langsung kepada Allah yang berbicara yang berkata-kata karena itu adalah hakikat daripada manusia itu sendiri kita berdoa yang kedua memohong kepada Allah dengan sungguh-sungguh bermohong ya Allah perlindunganmu yang kami akan harapkan ya Allah kalau bukan engkau yang menolong maka celakalah yang kemudian kita sungguh-sungguh betul di dalam berusaha menutup segala pintu-pintu setan yang akan maka kita mengantar di dalam tidur kita harus bersikir kalau perlu kita bersikir dengan kalimat Allah atau la ilaha illallah sampai ingatan kita hilang itu pula cara untuk memasuki yang namanya mati kita harus belajar namanya itu meninggal mati yaitu mati kecil pelajarannya yaitu kita bersikir diantar berdoa bersikir sampai hilang ingatan sampai tidur itulah yang dikatakan belajar mati hadirin sekali yang saya muliakan cara lain yang harus ditempu bersikir kepada Allah berbanyaklah bapak-bapak zikir zikir waktu berdiri silahkan duduk silahkan tidur silahkan itu tadi yang kemudian membaca Quran membaca Quran ini orang-orang beriman orang-orang beriman kalau disebut nami Allah hatinya itu bergetar kalau dia membaca Quran atau mendengarkan Quran hatinya tergetar seperti iman kita tadi membaca alif lamin tansil dan surah al-insan tergetar hati kita kenapa tergetar karena itu manusia kita diri kita adalah bersih ikhlas khusus menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh akhirnya itu tergetar hati kita kita tidak mengantuk kita enak perasaan kita kita enak pikiran kita untuk beribadah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah salat dengan khususus saya tidak jelaskan lagi yang kemudian bersilaturrahim kenapa kita bersilaturrahim karena kita antara satu dengan lain mempunyai hubungan yang sangat vital yang sangat penting kita tidak hidup secara individu tetapi kita hidup secara kelompok kita hidup secara bermasyarakat kita hidup bertetangga maka silaturrahim ini sangat perlu silaturrahim banyak macam boleh lewat sehingga nanti dosa-dosa yang ada tersimpang pada diri kita yang ada di fail-fail kawan-kawan kita bisa terhapus bisa dibersihkan dan terganti dengan simpan-simpang yang baik kemudian juga membersihkan itu dengan cara berwudu berwudu itu ada hadis nabi kalau orang berwudu dengan baik menghadap kepada Allah maka dosa-dosanya akan keluar dari celah-celah kukunya kuku tangannya dari celah-celah keningnya matanya kemudian dari kuku-kuku kakinya oleh karena itu perbaiki wudu kita bukan kita hanya sekedar berwudu tetapi terus terus kita mengafredi kemudian adalah bersedukah itu juga adalah menjadi penghapus dosa karena ingat bapak-bapak apa yang ada sama kita itu adalah pemberian dari Allah begitu ambillah dari harta mereka itu sebagai sadakah tutahkirhum kenapa karena sadakah itu akan membersihkan mereka manusia itu apanya jiwa yang kikir sifat yang kikir sifat yang boros dan lain-lain sebagainya oleh karenanya itu bapak-bapak dan lain-lain dan masih banyak itu termasuk yang terakhir puasa di Ramadan melakukan Ramadan dengan baik itu adalah penghapus dosa dan itu menghapus dosa-dosa lama siapa yang berpuasa di Ramadan dengan iman yang sungguh-sungguh disertai dengan kesungguhan keikhlasan dosa-dosanya yang lama diampuni diputihkan oleh Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semalam dan subuh hari ini ada manfaatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati